Terima kasih telah menonton! Kalau mau belajar, silahkan datang ke sekolah gue di Tabanan tapi. Oke, mobil gue yang aku pakai ini mobil Jazz tahun 2006, IDSI. Jadi, kenapa gue milih mobil ini? Karena untuk elektroniknya nggak terlalu ribet. Mesinnya masih bandal juga. Jadi, gampang kalau tinggal otak-otak. Aku mulai dari interior dulu ya. Kalau interior sih semuanya handmade buatan bapak gue. Jadi, bapak gue juga kebetulan bagian untuk masang-masang jog. Jadi, dia buat semuanya sendiri. Cuma gue bantu bongkar sama paksa ngaja. Terus, kalau jog, gue dapat dari Jakarta. Gue beli online. Ya, murah-murah sih, bro. Jadi, kayaknya cukup buat kantong-kantong anak muda jaman sekarang sih. Anak-anak kos terutama juga bisa. Ngabung 3 bulan bisa beli. Terus, head unit juga gue pakai Nexus. Jadi, bisa nonton video. Kemudian, Mending punya yang Momo. Apa lagi ya? Itu mungkin di belakang juga ada X-Bar. X-Bar handmade juga buat teman-teman gue. Si Arief di generasi 2. Keteriornya dari dalam memper. Depan, belakang. Kemudian side kit. Ada wing juga. Dan di luar, lo bisa lihat warna kuning. Ini bukan cet, tapi full wrapping. Ini tabanan stiker. Kerjanya Om Kamal. Dan, terus kaki-kaki Disini gue dibatit pakai HSR. Jadi, sepatu semuanya pakai HSR. Jadi, kenapa gue pilih HSR? Jadi, HSR itu ringan, bro. Jadi, kemarin sepatu gue pakai yang merah. Yang nggak sebutin sih. 16. Padahal 16, tapi berat. Tapi, kalau sekarang yang udah 17 dan lebar lagi. Tetap nggak ada perubahan. Dan bahkan lebih ringan. Terus, tampilan oke. Celongnya dapat. Muka belakang aku dapat celong yang pas. Jadi, aku pakai konsep mobil Helafless versi Jepang sih maunya. Gue tau HSR pertama. Gue lihat-lihat sih di iklan. Terus, gue coba main ke Dominion. Disana langsung gue disambut sama Mas Jis. Sempat sih mereka bilang, Ah, kayaknya terlalu lebar deh kalau pakai pelak yang 10-11. Cuma gue tetap ngotot. Karena gue punya konsep Helafless Jepang. Jadi, dikasih pelak ini. Pelayan anak-anak Dominion. Oke, anak-anak di sana. Ramah-ramah. Apalagi masalah pelak. Mereka full informasi. Informasi dan semuanya sangat-sangat membantu sih. Jadi, untuk HSR gue kasih. Salah mungkin kalau bisa banyakan buat pelak. Celong. Terus, buat anak-anak yang suka Helafless. Jadi, kalau bisa celongnya jangan celong belang. Terus, celong semua yang ke depan. Semuanya celongnya rata. Dapat. Jadi, muka belakang celongnya sama. Itu kayaknya lebih cocok untuk mobil yang memiliki gaya Helafless. Oke, gue Deko. Gue Tema SR. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!